Caleg gagal minta refund Selamat datang di Thinking Group Oke, pemilu udah selesai, coblos-mencoblos udah selesai Ya memang masih dihitung ya, gue lagi rekaman hari ini Lagi hitung real con ya Tapi ada aja kejadian-kejadian lucu Salah satunya nih yang lagi sedang gue lihat Ini gue lagi buka Twitter Ada akun kegoblokan Anfaedah Ini gue bacain nih ya, ini lucu banget Dan selalu terjadi setiap kali ada pemilu ya Terutama yang nyalek nih Viral di media sosial, dua orang diduga tim sukses Dari Caleg di wilayah Sumatera Utara Mendatangi rumah salah satu warga sambil marah-marah Dua tim sukses yang terlihat dalam video viral tersebut Meminta uang serangan fajar yang mereka berikan untuk dikembalikan Seperti diketahui, pemungutan suara untuk pemilu 2024 sudah berjalan pada Rabu 14 Februari 2024 Saat ini, penghitungan suara asli atau real con juga sedang berjalan di website milik KPURI Di tengah suasana real con, muncul sejumlah video viral yang menunjukkan kekecewaan tim sukses dari salah satu Caleg di Sumatera Utara Bukan aku, tangan dikasih gaurin bersama aku Gitu lah Aku kayak gini, bagi panggir 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 Betul, panggir Jangan jadi masalah buradan, saudara, saudara, saudara Aku mau laki-saudara, saudara Aku mau laki-saudara Gitu lah Yang laki-saudara Yang laki-saudara Binnah yang ketelukan Dia minimum Yang laki-saudara Ia mau laki-saudara Masa kita mel remってる berani kau kekegitu Dia gantung Dia gimana? Dia ngerti Dia ganti Dia gimana gimana menik Uang haram yang itu Mbak kami itu kan, uang haram itu Mari Uang haram, kau bilang uang bakofi itu Uang haram? selalu juga ada ini akun mood remaja athanxlim ini juga lusun paving yang sudah diangkat paving blok ya buat jalanan paving yang sudah di lapangan diangkut kembali karena suara calegnya kalah oh my god caleg tadi ini nyumbang paving kalah suara ditarik lagi di Banyuwangi kecematan sempu goblok ditarik aduh lucu banget ini fenomena caleg gagal ini lu minta duitnya dibalikin atau dia ngasih apa minta juga dibalikin kalau tadi paving blok gak pernah liat ada orang ngembang paving blok minta dibalikin ini pasti akan selalu ada sih karena ada aja orang-orang yang mencoba peruntungan dirinya untuk nyaleg baik di tingkat DPR atau DPR I don't know tujuan mereka apa tapi kalau tujuannya memang adalah lu menang dan akhirnya bisa dapat duit dari posisi lu sebagai anggota DPR atau DPRD ya susah apalagi lu bukan siapa-siapa lu tuh bukan apa-apa masalahnya berapa banyak peluang orang tuh nyoblos lu karena kayak kemarin aja ya lu buka lembaran DPR sama lembaran kertas DPR itu kan banyak banget satu partai aja tuh bisa ada belasan nama kan dan itu gak ada fotonya jadi lu memang cuman nomor sama nama doang gak ada fotonya dengan sistem yang seperti ini lu hanya mengandalkan jaman sekarang dengan ya let's say lu bagi-bagi duit lu pasang baliho berapa banyak memang orang yang akan akhirnya inget dan ngeh dengan lu kalau lu ini ya belajar ilmu marketing ya kan awareness itu terbangun sampai akhirnya nempel di ke kepala orang dan orang itu mau di final actionnya final ini CTA ya kalau di digital marketing sampai nyoblos lu itu itu kan butuh waktu butuh modal dan prosesnya tuh gak cuman sebentar dan butuh sesuatu hal yang unik sampai lu tuh bisa stand out dan masalahnya kan lawan-lawan lu tuh kadang adalah orang-orang yang memang juga udah punya power atau punya nama yang lebih besar daripada lu even lu mungkin sampai setengah mampus pinjaman nyari duit supaya lu buat modal kampanye lu tapi susah loh susah setengah mati meanwhile meanwhile komeng yang gue liat ya kayaknya yang gak ada kampanye yang gimana-gimana tapi dia nyaleknya ini sih lewat jalur DPD ya jadi memang gak lewat partai juga dengan effortless seperti itu dengan hanya dia menjadi komeng komeng just being komeng dia bisa mendapatkan suara banyak loh gila di Jawa Barat even yang bukan daerah Jabar juga pada nyari mana nama komeng ya gak ada lah karena kan bukan di daerah lu tapi komeng bisa mendapatkan suara seperti itu ya gak bisa dipungkiri komeng memang udah punya nama itu yang gak bisa lu pungkiri komeng udah membangun namanya itu bertahun-tahun terlepas nanti dia menjabat sebagai anggota DPD apakah bisa atau gak ya tapi kan awalnya ketika lu majuin nama untuk dipilih dan dicoblos itu kan ya itu dulu tuh PR lu tuh gimana caranya supaya menyakinkan orang dan orang inget lu untuk milih lu karena apalagi gue juga menemukannya termasuk gue karena gue tuh ketika gue coba riset aduh tuh banyak banget pusing ngeliat nama-nama yang gue juga gak tau ini siapa ya malah si pemilu disini kadang-kadang gitu ya lu yang butuh untuk dipilih tapi lu nya juga gak melakukan extra effort supaya orang tuh jadi kenal sama lu gitu cuman modalnya pasang baliho lah pasang banner lah kalau ini juga ya bagi-bagi duit lah yang menurut gue apa sih jaminan ketika lu melakukan itu lu kasih duit ke orang orang itu bakal pilih lu di bilik suara lu gak tau gimana caranya lu mengkontrol itu kan susah kan tapi kalau kita belajar dari komeng ya komeng just being komeng sekali lagi karena namanya udah nempel di benak masyarakat ketika melihat nama itu ya dipilih stand out namanya dan apalagi ini juga nih mungkin ya yang bisa lu highlight nih di DPD itu ada foto nah anggota DPD ada foto itu kalau DPR gak ada di kertas anggota DPD ada foto dan foto komeng itu unik lucu komeng just being komeng di fotonya itu ya mungkin nanti di pemilu berikutnya bisa jadi akan ada nih gue liat menurut gue ya akan ada orang-orang yang ngikutin cara komeng dengan foto yang dibikin seunik mungkin supaya lebih kebetulan beda dan akhirnya kalau lu hanya mengendalkan cara-cara lama yaudahlah lu susah sih susah buat dapetin suara akhirnya lu cuman buang-buang duit ada yang kemarin sampe bela-belain pengen jual ginjal gue gak tau jadi benar kejual gak tau ginjal sebelah itu gak bisa cuy kalau lu berpikirnya ini bisnis ini transaksional come on man yang milih lu juga masyarakat yang milih ini juga akhirnya jadi ikutan-ikutan transaksional kan karena orang-orang seperti lu yang jadi caleg dari awal ke transaksional gak bisa dipungkiri gue pun juga sebenarnya gue gak setuju dengan cara-cara seperti ini tapi memang yang milih ini masyarakat umum luas dengan tingkat demografi yang beda-beda gimana cara lu bisa dapetin suara sebanyak itu dari tingkat demografi yang berbeda-beda ada strateginya of course tapi strategi lu gimana tim lu sekuat apa gimana ngebaca di lapangannya lu turun gak ke lapangan ngeliat ini orang-orang seperti ini harusnya gue apain nih kadang enggak kadang jadi kayak di deket rumah orang tua gue aja cuman pasang spanduk di depan rumahnya keman men siapa yang mau lihat siapa yang mau inget lu siapa yang mau milih lu siapa gitu jadi butuhkan effort sekali lagi yang gak biasa dan kalau sekarang lu minta duitnya balik yaudah itu terserah lu sih kalau lu merasa rugi tapi ya jangan berharap nanti pemilu berikutnya lu ngasih duit lagi orang akan milih lu karena mereka tahu nanti duitnya dimintain balik lagi dan yang lainnya yang gue juga perhatikan ya pemilihan partai itu juga berpengaruh sih even ada salah satu keluarga kayak di Indonesia lu tahu satu keluarga tuh nyalek semua tapi partainya partai dia sendiri kayaknya juga gak nembus jatah kursi untuk ke DPR tuh minimum 4% kan dia gak nyentuh 4% yaudah percuma dia juga gak bisa dapet jadi memang menurut gue strategi-strategi juga perlu dilihat sih pemilihan partainya yang seperti apa partainya familiar gak dengan masyarakat kalau lu gak bisa membaca itu yaudah nah ketatan juga nih ya even lu join ke partai yang udah punya nama pun juga belum tentu lu kepilih kan lu bersaing juga dengan nama-nama yang lain ya pokoknya dia susah lah gak segampang itu dibutuhkan ini ya extraordinary effort lah sekali lagi jadi jangan ngiri sama komeng ya komeng just being komeng tapi komeng udah membangun namanya bertahun-tahun ini gak begitu nempel di masyarakat bahkan ketika lagi pengumuman dibacain rame-rame ini ya rame-rame yang panitianya ketika membacakan nama komeng langsung sama-sama teriak wuih sama-sama teriak wuih lucu banget ya ada ini gak ada yang mau cerita gak atau komen tentang pengalaman yang mungkin ada yang pernah nyalek gitu atau lu ngelihat kelakuan nyalek ajaib di sekitar lu gitu yang lu kenal ya mungkin lu boleh lihat cerita di kolom komen lah ya atau ada cerita-cerita yang menarik dan lucu juga kayak yang tadi gue bacain kita jumpa lagi di thinking room episode berikutnya bye selamat menikmati